Selamat malam buat kawan yang baru Dengan program ini Kawan kita dalam sesi tanya jawab Jadi kawan yang ingin bertanya Kirimkan pertanyaan kawan Di SMS Suara Kupang 0821-4494-2696 0821-4494-2696 Atau juga langsung Telepon di 0380-843-1966 Dan Facebooknya Suara Kupang Sudah ada yang gabung disini Shalom Bapak Pendita Ini meminta penjelasan Tentang firman Tuhan Dari Injil Markus Pasal 4 ayat 25 Injil Markus Pasal 4 ayat 25 Karena siapa yang mempunyai Kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Ya ini Markus 4 ayat 25 ini Kalau kita melihat konteksnya Maka bagian Markus pasal 4 Itu bercerita Tentang Perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus Dan Perumpamaan yang sedang diajarkan Adalah perumpamaan tentang penabur Ya kalau kita melihat Ada Mulai ayat yang ketiga Dari Markus pasal 4 itu ya Yesus mengajar Ada seorang penabur Yang keluar untuk menabur Pada waktu dia menabur Sebagian benih jatuh di pinggir jalan Lalu burung memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih pun segera tumbuh Layu karena tanahnya tipis Setelah matahari terbit Layu lah menjadi kering Karena tidak berakar Lalu sebagian lagi jatuh di semak duri Makin besarlah semak itu Menghimpitnya sampai mati Sehingga dia tidak berbuah Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik Dia bertumbuh dengan suburnya Dan berbuah Hasilnya 30 kali lipat Dan seterusnya Lalu Tuhan Yesus mengatakan Di ayat yang ke-9 Siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Ayat 10 Ketika ia sendirian Pengikut-pengikutnya Dan ke-12 muridnya Menanyakan dia tentang perumpamaan itu Nah jadi mereka rupanya Pada waktu mendengarkan perumpamaan itu Mereka tidak mengerti Lalu Yesus menjawab Ayat 11 Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan alam Tapi kepada orang-orang luar Segala sesuatu disampaikan Dalam perumpamaan Jadi Yesus bilang Kepada kamu Itu diberikan kemampuan Untuk mengerti Karunia Untuk mengerti Kebenaran Perumpamaan itu Tapi kepada yang lain Rahasia kerajaan itu Ditutup dari mereka Ya Ditutup dengan cara apa Dengan cara Penyampaiannya Menggunakan perumpamaan Jadi Kadang-kadang Yesus Menggunakan perumpamaan itu Untuk membuat apa yang Kurang jelas Itu menjadi Lebih jelas Tapi justru Dari sini kita bisa melihat Bahwa Yesus menyampaikannya Menggunakan perumpamaan Supaya Ada orang-orang Yang tidak bisa mengerti Maksud Atau rahasia itu Karena itu Ayat yang ke-12 Bilang begini Supaya Sekalipun melihat Mereka tidak menanggap Sekalipun mendengar Mereka tidak mengerti Supaya mereka Jangan berbalik Dan mendapatkan ampun Nah Jadi kelihatannya di sini Yesusnya tidak mau Orangnya mengerti firman Yesusnya kelihatannya Tidak mau Bahwa orangnya berbalik Lalu akhirnya Mendapatkan ampun Karena itulah Maka Rahasia itu Rahasia kerajaan Allah Itu disampaikan Dalam bentuk Perumpamaan Dalam bentuk Perumpamaan Nah Sebenarnya Di sini Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus Menyembunyikan kebenaran Itu dari mereka Karena mereka Sebenarnya Tidak cinta Kebenaran Tidak cinta Kebenaran Itu misalnya Sama seperti Seorang ibu Seorang ibu Yang memberikan Anaknya makan Tapi anaknya Tidak suka makan Anaknya tidak Menolak Makanan itu Maka pada akhirnya Si ibu tidak lagi Memberikan makannya Pada anak itu Makanan itu Dia ambil daripadanya Nah ini sama terjadi Orang yang tidak Cinta firman Orang yang tidak Menyukai firman Maka Tuhan pada akhirnya Menutup kebenaran firman itu Dari dia Sehingga dia sudah Biarpun dia mendengar Dia tidak mengerti apa-apa Ya Biarpun dia mendengar Tapi dia tidak tahu Apa-apa tentang firman itu Nah Itu dibicarakan sama Sama di dalam Injil lukas juga Sekalipun memandang Mereka tidak melihat Dan sekalipun mendengar Mereka tidak mengerti Dalam lukas 8 Ayat yang ke-10 Nah Calvin berkata Ada dua cara ya Tuhan menyembunyikan firman Dari orang-orang Yang tidak suka firman Pertama adalah Mengajarkan ajaran Yang tidak jelas Dengan mempergunakan Perempamaan ini Seperti itu ya Kedua adalah Dia menutup mata orang itu Atau telinga Atau hati orang Yang menerima ajaran itu Sehingga Orang itu Biarpun ada firman Dia tidak akan mengerti Contohnya adalah Judas Judas pasti mendengarkan Perempamaan ini Tapi dia tidak bertobat Dan Tuhan menutup pikirannya Karena itu disini Yang menentukan itu adalah Ada tidak kerinduan Di dalam hati saudara Untuk mengerti kebenaran Kalau saudara punya kerinduan Mendengar kebenaran Tuhan akan menambahkan Kebenaran itu pada saudara Tapi kalau saudara Tidak rindu pada kebenaran Maka Tuhan akan menutup Kebenaran itu Tuhan Akan menutup kebenaran itu Coba kalau kita Membandingkan dengan Lukas 8 ayat 18 Karena itu Perhatikanlah Cara kamu mendengar Perhatikan cara Kamu mendengar Karena siapa yang Mempunyai Mempunyai kerinduan itu Kepadanya akan diberi Akan diberikan kebenaran itu Tapi siapa yang Tidak punya Siapa yang tidak mempunyai Kerinduan akan kebenaran Daripadanya Akan diambil juga Apa yang ada Padanya Bahkan akhirnya Orang itu merosot Tidak mengerti apa-apa lagi Tambah parah Kalau kita Bandingkan ayat itu Dalam terjemahan Indonesia Sehari-hari Dibilang begini Sebab orang yang Sudah mempunyai Akan diberi Lebih banyak lagi Tapi orang yang Tidak mempunyai Sedikit yang Masih ada Padanya Akan Diambil Juga Jadi Ini sama dengan Ayat yang Sudara tanyakan tadi Di dalam Markus pasal Yang keempat Ayat yang ke-25 Markus pasal Ayat yang ke-25 Sekali lagi Ayat itu Karena siapa yang Mempunyai Kepadanya Diberi Ini mempunyai apa Mempunyai kerinduan firman Akan diberikan kebenaran Tapi siapa yang Tidak mempunyai Tidak punya kerinduan firman Daripada Semua akan dianggap Karena itu Sudara Makanya Dibilang Perhatikanlah Cara kamu mendengar Karena itu Sudara Perhatikan Waktu sudara Mendingan firman Sudara pergi ke gereja Sudara dengar kotba Dimanapun Sudara punya kerinduan Atau tidak Kalau sudara pergi ke gereja Hanya sekedar Ya Tradisi Sudara pergi ke gereja Hanya cepat Mengharapkan Supaya firman Tuhan cepat Amin selesai Lalu pulang Dan sebagainya Tanpa ada kerinduan Sudara Tuhan Akan menutup kebenaran Dari sudara Tapi kalau sudara Penuh kerinduan Untuk kebenaran Justru akan ditambahkan Penelitian Jadi itu Maksud ayat itu Ya Selanjutnya Selanjutnya Sudara lagi yang gabung Selalu Bapak Pendeta Ini waktu Yesus Menjadi manusia 100% Apakah Ia bisa Menebus dosa Loh justru Dia Layak Menjadi Penebus dosa Kalau dia Menjadi Manusia 100% Karena Untuk menjadi Penebus dosa Dia itu Harus Pertama Harus manusia Karena Yang berbuat dosa Adalah manusia Kedua Dia harus Tidak Berdosa Ya Karena Kalau dia juga Berdosa Bagaimana Dia bisa Menebus dosa Kita Kalau dia Berdosa Satu saja Maka dia Juga sama Dengan kita Layak Masuk neraka Karena itu Sang Juru Selamat Itu harus Suci Tidak Boleh Berdosa Tapi dia Mesti Manusia Jadi Syarat Nomor satu Adalah Manusia Syarat Nomor dua Adalah Tidak Boleh Berdosa Nah Kalau cari Di dunia Ini Maka ada Manusia Tapi semua Berdosa Syarat pertama Terpenuhi Tapi syarat kedua Sama sekali Tidak ada Kalau cari Di atas sana Di surga Maka Ada yang Tidak berdosa Tapi bukan manusia Jadi syarat kedua Ada Tapi syarat pertama Tidak Nah bagaimana Menghasilkan manusia Yang tidak Berdosa Itulah sebabnya Maka Kekristenan mengajarkan Allah yang tidak Berdosa Itu menjelma Menjadi manusia Waktu dia Menjelma Menjadi manusia Kan Allah Mempunyai satu Sifat Yaitu Sifat Tidak Berubah Dimana Sekali Allah Tetap Allah Dia tidak Pernah Absen Jadi Allah Tidak Pernah Pensiun Jadi Allah Tidak Pernah Liburan Jadi Allah Tidak Pernah Berhenti Jadi Allah Baik Untuk Sementara Maupun Untuk Seterusnya Karena itu Pada waktu Dia menjadi Manusia Dia tidak Pernah Berhenti Jadi Allah Maka Waktu Dia menjadi Manusia Dia Tetap Allah Nah Karena Dia tetap Allah Maka Sifat Sucinya Tetap Ada Sehingga Dia betul-betul Suci Tanpa Dosa Karena Dia Allah Tapi Juga Dia menjadi Manusia Karena Dia sudah Berinkarnasi Sehingga Dia menjadi Manusia 100% Sarat Pertama Terpenuhi Untuk Jadi Penebus Dan Dia tidak Berdosa Sama Sekali Karena Dia Adalah Allah Sehingga Dia Sarat Kedua Terpenuhi Sehingga Lalu Muncullah Satu Manusia Tanpa Dosa Di dalam Dunia Yang Namanya Yesus Kristus Karena Dia adalah Manusia Dan Tanpa Dosa Maka Dia layak Menjadi Penebus Dosa Atau Jurus Selamat Kita Dari Dosa-dosa Kita Kalau Dia Cuma Allah Saja Bukan Manusia Tidak Bisa Kalau Dia Cuma Manusia Bukan Allah Tidak Bisa Karena Itu Maka Dia Harus Allah Manusia Allah Menjelma Menjadi Manusia Yang Berarti Kita Rayakan Beberapa Bulan Lagi Dalam Peristiwa Natal Jadi Justru Dengan Menjadi Manusialah Dia Layak Menjadi Penebus Atau Jurus Laman Dosa Bagi Kita Baiklah Selanjutnya Ada Rosiana Di WS Apa Ini Bapak Berita Bertanya Soal Beberapa Kali Sudah Membaca Alkitab Tetapi Tidak Pernah Menemukan Nama Anak Perempuan Memang Bukan Cuma Lot Memang Perempuan Itu Karena Kita Lihat Bahwa Alkitab Ditulis Dalam Suatu Kebudayaan Timur Yang Bersifat Paternalistik Kebudayaan Timur Yang Bersifat Paternalistik Dalam Pengertian Bahwa Laki-laki Dianggap Sebagai Begitu Penting Sebagai Penting Sekali Sedangkan Perempuan Dan Anak-anak Itu Dianggap Sebagai Warga Kelas Dua Ini Dinyatakan Atau Diberikan Nampak Di dalam Banyak Kasus Banyak Kasus Misalnya Dibait Allah Itu Perempuan Tidak Bisa duduk Sama-sama Dengan Laki-laki Perempuan Tempatnya Sendiri Balai Perempuan Namanya Laki-laki Sendiri Kalau Kita Di gereja Sekarang Kan Gabung Saja Laki Dan Perempuan Tapi Bait Allah Tidak Begitu Perempuan Sendiri Laki Sendiri Lalu Berikut Adalah Seorang Perempuan Tidak Layak Menjadi Saksi Di Pengadilan Kesaksian Seorang Perempuan Dianggap Tidak Bisa Dibercaya Itu Terjadi Pada Waktu Dunia Itu Berikut Adalah Kita Bisa Lihat Bahwa Nama-nama Perempuan Itu Tidak Pernah Dimasukkan Dalam Sil-sila Sil-sila Yang resmi Sil-sila Sil-sila Yang resmi Laki-laki Begitu Diagungkan Ditinggikan Makanya Seorang Laki-laki Yahudi Itu Biasanya Berdoa Mengucap Syukur Untuk Beberapa Hal Pertama Dia berdoa Tuhan Aku Mengucap Syukur Karena Engkau Menciptakan Aku Kedua Aku Mengucap Syukur Karena Engkau Menciptakan Aku Sebagai Orang Israel Orang Yahudi Bukan Bangsa Lain Ketiga Aku Mengucap Syukur Karena Engkau Menciptakan Aku Sebagai Manusia Dan Bukan Juga Melihat Itu Terlihat Di Dalam Sepanjang Kitab Susi Bahwa Perempuan Kadang-kadang Memang Tidak Disebut Coba Kita Melihat Ayahnya Abraham Itu Disebutkan Namanya Karena Laki-laki Tera Sedangkan Istrinya Atau Ibunya Abraham Istrinya Tera Itu Tidak Pernah Disebutkan Namanya Lalu Delapan Orang Yang Selamat Dari Airbah Itu Juga Empat Orang Laki-laki Disebutkan Namanya Semua Yaitu Nu Dan Tiga Orang Anaknya Sem Ham Dan Yafet Jadi Empat Orang Laki-laki Sebut Sedangkan Istrinya Nu Tidak Disebutkan Namanya Istrinya Sem Siapa Ham Siapa Yafet Siapa Tidak Pernah Disebutkan Namanya Orang Pernah Tanya Saya Pak Pendeta Siapa Namanya Istri Sem Ham Yafet Saya bilang Namanya Nyonya Sem Nyonya Ham Nyonya Yafet Karena Tidak Ada Nama Kita Bisa Lihat Misalnya 12 Anak Yaakob Itu Ada Nama Perempuan Satu Namanya Dina Tapi Dina Itu Tidak Pernah Jadi Suku Yang Menjadi Suku Israel Cuma 12 Suku Anak Laki-laki Semua Tidak Pernah Ada Suku Dina Di Dalam Perjanjian Baru Kita Mendapatkan Cerita Yesus Memberimakan 5.000 Orang Tidak Termasuk Perempuan Dan Anak Kalau Tambah Perempuan Dan Anak Anak Pasti Di Atas 5.000 Mungkin Sekitar 7.500 Tapi Perempuan Tidak Dihitung Di Dalam Matius Pasal Yang Ketiga Belas Itu Ada Bicara Soal Saudara Saudara Yesus Ada Yang Namanya Yakobus Yoses Judas Nah Tetapi Dan Juga Saudara Saudara Perempuan Tapi Saudara Saudara Perempuan Tidak Disebutkan Namanya Karena Itu Maka Kalau Sampai Saudara Tidak Baca Alkitab Tidak Ada Namanya Anak Anak Lut Ya Wajar Memang Karena Kebudayaan Pada Waktu Itu Tidak Mencatat Nama Nama Perempuan Ya Baik Kawan Kita Masih Di Dalam Sesi Tanya Jawab Revival Voice Bersama Bapak Pendeta Esra Soru Jadi Kirimkan Pertanyaan Kawan Di 0821 44 9 426 96 Selanjutnya Selamat Malam Untuk Yang Sudah Gabung Lagi Ini Bapak Pendeta Dari 1 Samuel Pasal 16 Dikatakan Bahwa Ada Roh Jahat Yang Dari Tuhan Apakah Ini Berarti Bahwa Karena Allah Adalah Allah Yang Kasih Dan Sekaligus Adil Sehingga Di Dalam Diri Allah Ada Ruh Yang Baik Atau Kudus Dan Juga Ada Ruh Yang Buruk Atau Jahat Tidak Bukan Berarti Dalam Diri Allah Ada Ruh Kudus Ada Ruh Jahat Tidak Ruh Jahat Yang Dari Allah Atau Dari Tuhan Artinya Ruh Jahat Yang Disuruh Allah Atau Disuruh Tuhan Untuk Melaksanakan Apa Yang Tuhan Kehendaki 1 Samuel 16 Konteksnya Soal Saul Saul Dia Menjadi Raja Yang Melawan Tuhan Pada Akhirnya Tuhan Melantik Atau Mengurapi Raja Yang Baru Yaitu Daud Maka Dikatakan 1 Samuel Pasal 16 Itu ya Roh Tuhan Undur Dari Saul Sebaliknya Pada Waktu Daud Diurapi Jadi Raja Mulai Satu Sejak Saat Itu Roh Tuhan Ada Pada Daud Pada Saat Yang Bersamaan Roh Tuhan Yang Dari Saul Dicabur Sebagai Gantinya Adalah Tuhan Mengirimkan Roh Jahat Yang Dari Tuhan Itu Mengganggu Atau Menyiksa Atau Membuat Ketakutan Si Saul Ini Jadi Itu Bukan Berarti Bahwa Di Dalam Diri Tuhan Ada Roh Kudus Dan Juga Ada Roh Jahat Bukan Roh Jahat Disitu Adalah Setan Nah Tetapi Setan Itu Atau Roh Jahat Itu Juga Ciptaan Dari Allah Karena Itu Dia Mesti Tunduk Pada Allah Sekalipun Terpaksa Dan Karenanya Maka Boleh Dibilang Bahwa Setan Atau Roh Jahat Pun Sebenarnya Adalah Pelayan Allah Yang Melakukan Apa Yang Allah Kehendaki Nah Saul Ini Orang Yang Jahat Saul Orang Yang Tidak Taat Karena Itu Tuhan Mengambil Jabatan Raja Dari Dia Pindahkan Ke Daud Tuhan Menarik Roh Kudusnya Dari Dia Dan Berikan Kepada Daud Nah Lalu Tuhan Menghukum Saul Bagaimana Cara Tuhan Menghukum Saul Tuhan Menghukum Saul Dengan Mengirimkan Roh Jahat Atau Roh Setan Masuk Kepada Daud Lalu Akhirnya Merusak Hidupnya Mengganggu Ketentramannya Dan Pada Akhirnya Dia Begitu Menderita Seperti Yang Digambarkan 1 Samuel 16 Bahkan Kadang-kadang Dia Kehilangan Kesadaran Sampai Dia Membunuh Daud Membunuh Yonatan Anaknya Ya Karena Sudah Dikuasai Dirasuk Oleh Roh Jahat Itu Jadi Roh Jahat Yang Dari Tuhan Roh Jahat Dari Allah Artinya Adalah Roh Jahat Yang Disuruh Allah Untuk Melakukan Apa Yang Tuhan Allah Kehidaki Selanjutnya Ada Nila Ini Yang Bertanya Dimana Terletak Kesalahannya Bahwa Seorang Anak Yang Dulunya Sekolah Teologi Bahkan Sampai Selesai Dini Sudah Tapi Ini Melupakan Komitmen Selesai Sudah Harus Langsung Melayani Tetapi Malah Langsung Berkeluarga Mohon Penjelasan Dari Bapak Pendeta Ya Kalau Orang Komitmen Untuk Melayani Sekolah Teologi Habis Sekolah Teologi Langsung Nikah Tidak Melayani Kalau Bagi Saya Tidak Ada Masalah Sepanjang Komitmen Pelayanan Tidak Harus Dibendrokkan Atau Dikontraskan Dengan Pernikahan Asal Dia Tetap Melayani Lain Cerita Kalau Dia Akhirnya Dengan Menikah Itu Lalu Tidak Jadi Melayani Itu Memang Salah Tapi Kalau Dia Hanya Komitmen Bahwa Saya Melayani Tuhan Ya Pernikahan Tidak Harus Dikontraskan Dengan Itu Ya Bisa Jadi Kadang Kadang Memang Dengan Menikah Pelayanannya Bisa Terhambat Tapi Kadang Dengan Saya Kira Tak Ada Firman Tuhan Yang Mengharuskan Bahwa Orang Kalau Melayani Tidak Boleh Menikah Dulu Tidak Ada Jadi Ada Kadang Kadang Ada Orang Yang Sekolah Teologi Setelah Tamat Melayani Panjang Dulu Habis Itu Baru Nikah Ada Yang Begitu Sekolah Teologi Selesai Langsung Nikah Dulu Habis Itu Baru Pelayanan Ada Yang Sudah Nikah Duluan Habis Baru Masuk Sekolah Teologi Baru Lagi Pelayanan Pagi Saya Ada Masalah Sama Sekali Asal Memang Pelayanannya Tetap Jalan Lain Cerita Kalau Gara-gara Nikah Lalu Pelayanannya Tidak Jalan Itu Baru Salah Tapi Kalau Dengan Menikah Pelayanan Bisa Jalan Terus Kenapa Tidak Tidak Ada Soal Disitu Selanjutnya Ini Bertanya Ada Soalan Kristen Yang Masuk Ke Agama Lain Atau Tidak Agama Karena Menganggap Tuhan Yesus Bukan Tuhan Allah Tapi Yesus Itu Hanya Utusan Saja Bahkan Sudah Sampai Menerbitkan Buku Mengenai Hal Ini Bagaimana Sikap Kita Sebagai Orang Kristen Terhadap Orang Ini Ya Memang Terlalu Banyak Orang Seperti Itu Yang Jadi Kristen Lalu Pada Akhirnya Pindah Agama Pindah Kepercayaan Karena Menganggap Bahwa Ajaran Kristen Itu Salah Sudah Terlalu Banyak Orang Seperti Itu Tapi Tahu Saya Orang Orang Seperti Itu Biasanya Tidak Pernah Menjadi Kristen Sungguh Tidak Belajar Sungguh Sungguh Ya Mungkin Dapat Di Sekolah Minggu Saja Yang Tidak Jelas Juga Dikatekisasi Juga Tidak Jelas Juga Lalu Tau Mendapatkan Satu Ajaran Yang Kelihatannya Wah Berarti Kekristenan Salah Lalu Pada Akhirnya Dia Tinggalkan Kristen Ya Mungkin Begitu Banyak Ya Dulu Ada Orang Namanya Antonius Widuri Yang Percaya Atau Memahami Doktrin Tritunggal Secara Salah Bapak Anak Rokudus Itu Tapi Satu Dia Punya Pemahaman Bahwa Itu Seperti Rokok Rokok Itu Biarpun Ada Filternya Ada Kertasnya Ada Tembakonya Tapi Rokoknya Cuma Satu Eh Dia Nekat Menantang Suatu Pimpinan Agama Lalu Mengatakan Bahwa Kalau Sampai Debat Saya Kalau Saya Pindah Dari Kristen Ya Akhirnya Dia Debat Dia Bawa Rokok Nah Ini Tritunggal Seperti Rokok Ada Filternya Ada Tembakonya Ada Kertasnya Tapi Rokoknya Cuma Satu Nah Lalu Pimpinan Agama Itu Belang Oke Mari Kita Pisahkan Filternya Dipisah Sama Kertasnya Sampai Tembako Anggaplah Bahwa Filternya Itu Alah Bapak Lalu Kertasnya Itu Yesus Kristus Lalu Tembakonya Rokudus Lalu Orang Tanya Angkat Filter Ini Filter Filter Tanpa Tembakau Tanpa Kertas Rokok Atau Bukan Kalau begitu Bapak Tanpa Anak Tanpa Rokudus Itu Bukan Tuhan Lalu Ambil Lagi Kertas Kertas Tanpa Tembakau Tanpa Filter Rokok Atau Bukan Bukan Kalau Begitu Anak Tanpa Rokudus Tanpa Bapak Bukan Tuhan Ambil Lagi Tembakau Kalau Tembakau Tanpa Filter Tanpa Kertas Rokok Atau Bukan Bukan Kalau Rokudus Tanpa Bapak Tanpa Anak Itu Bukan Tuhan Berarti Bapak Bukan Tuhan Anak Bukan Tuhan Rokudus Bukan Tuhan Bapak Bukan Allah Rokudus Bukan Allah Anak Bukan Allah Kalau Bapak Anak Rokudus Baru Jadi Allah Bingung Antonis Widuri Ini Akhirnya Antonis Widuri Tidak Bisa Jawab Lagi Lalu Akhirnya Oh Iya Dokterin Tritung Gak Itu Salah Akhirnya Pindah Agama Dia Menurut Saya Bukan Kekristian Tapi Pada Nekat Pada Akhirnya Merasa Pindah Kepercayaan Dan Merasa Bukan Kekristian Salah Yang Model Begitu Banyak Yesus Itu Bukan Allah Tapi Utusan Allah Kalau Bicara Soal Hakikat Itu Lain Soal Jabatan Kalau Bicara Hakikat Yesus Itu Allah Bapak Itu Allah Tapi Kalau Bicara Soal Jabatan Maka Ini Memang Bapak Itu Sebagai Pengutus Yesus Sebagai Yang Diutus Tapi Yang Diutus Yang Diutus Lebih Rendah Dari Yang Mengutus Itu Dari Urusan Jabatan Tapi Dalam Hal Hakikat Itu Tidak Bisa Yang Diutus Lebih Rendah Dari Yang Mengutus Saya Coba Berikan Begini Kalau Gubernur Itu Mengutus Saudara Pergi Kesabuh Maka Saudara Ini Menjadi Utusan Dari Gubernur Jelas Gubernur Lebih Tinggi Dari Saudara Tapi Gubernur Itu Hatikatnya Dia Manusia Saudara Manusia Juga Nah Hanya Kalau Saudara Adalah Utusan Gubernur Bukan Berarti Gubernur Manusia Saudara Bukan Manusia Saudara Dengan Gubernur Sama Sama Manusia Setara Kemanusia Dia Tidak Lebih Tinggi Dari Saudara Dia Tidak Lebih Rendah Dari Saudara Tapi Dalam Urusan Pekerjaan Dia Lebih Tinggi Karena Dia Mengutus Saudara Saudara Adalah Utusan Nah Jadi Kita Bicara Yesus Ini Allah Atau Tuhan Ini Kita Bicara Soal Harus Bisa Bedakan Bicara Soal Fungsi Atau Jabatan Dengan Soal Hakikat Nah Jadi Menurut Saya Orang-orang Seperti itu Kan Ngawur Saja Tidak Memahami Kekristenan Dengan Benar Tapi Lalu Akhirnya Merasa Meninggalkan Kristen Lalu Ketemu Kebenaran Lalu Menulis Buku Menyerang Kristen Lagi Nah Menurut Saya Yang Model-model Begitu Gampang Dijawab Jadi Menurut Saya Bagaimana Sikap Kita Kepada Mereka Doakanlah Supaya Dia Bisa Bertobat Dan Balik Sadar Dari Kesesatan Dan Kebodohannya Pertama Itu Yang Dilakukan Kalau Tidak Maka Dia Lakukan Fungsi Apologetik Lakukan Fungsi Apologetik Yaitu Menjawab Serangan Dia Kalau Dia Menulis Buku Ya Kalau Saudara Tidak Bisa Jawab Ya Cari Bawa Bukunya Cari Pada Hamba Tuhan Yang Mengerti Kebenaran Lalu Suruh Dijawab Untuk Menjadi Pencerahan Bagi Umat Kalau Saya Bahkan Kalau Perlu Dia Debat Untuk Menunjukkan Apakah Dia Benar Atau Kita Yang Sesat Ataukah Justru Dia Yang Sesat Jadi Saya Kira Sikap Seperti Itu Selanjutnya Bang Pendeta Selamat Malah Mau Penjelasan Mengenai Ungkapan Kembali Kedalamnya Menurut Ayub 1 Ayat 21 Ayub 21 Katanya Dengan Telanjang Aku Keluar Dari Kandungan Ibuku Dengan Telanjang Juga Aku Kembali Kedalamnya Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Kembali Kedalamnya Itu Tidak Boleh Diartikan Kembali Ke Rahim Ibu Nah Itu Memang Terjemahan Baru Itu Membuat Kesan Seperti Itu Tapi Kalau Kita Misalnya Membaca Terjemahan Yang Lain Bahasa Indonesia Sehari Hari Misalnya Itu Dan Berkata Aku Dilahirkan Tanpa Apa-Apa Dan Aku Mati Tanpa Apa-Apa Juga Tuhan Telah Memberikan Tuhan Pula Telah Mengambil Terpujilah Nama Tuhan Jadi Ini Keliatannya Bicara Soal Lahir Dan Dikontraskan Dengan Mati Dikontraskan Dengan Mati Jadi Dengan Telanjang Aku Keluar Dari Kandungan Ibuku Itu Harus Diartikan Sebagai Lahir Dengan Telanjang Juga Aku Akan Kembali Kedalamnya Bukan Kembali Ke Rahim Ibu Tapi Artinya Mati Cuma Itu Saja Artinya Jadi Disini Memang Ada Kesan Kembali Ke Rahim Menurut Terjemahan Indonesia Tapi Seharusnya Tidak Hanya Hanya Terkesan 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 Saja Selanjutnya Ada Amadie Fontaine Bapak Pendita Apa benar Cikal bakal Penyembah Setan Atau Antikris Berawal Dari Babel Cikal bakal Penyembah Setan Atau Antikris Berasal Dari Babel Saya Kira Penyembahan Berhala Itu Terjadi Di seluruh Dunia Kalau Cikal bakalnya Dari Babel Itu Saya Tidak Tau Tapi Setau Saya Justru Kalau Kita Melihat Di dalam Cerita Alkitab Itu Sudah Ada Di Hampir Semua Kebudayaan Ketika Israel Kebudayaan Israel Berkembang Lalu Dia Mulai Berinteraksi Dengan Kepercayaan Kepercayaan Yang lain Memang Kalau Kita Melihat Adam Awal Itu Di Taman Eden Taman Eden Itu Ada Di Wilayah Mana Di Wilayah Mesopotamia Wilayah Mesopotamia Nanti Abraham Asalnya Dari Sana Abraham Ini Dipanggil Bangsa Kafir Berasal Dari Kepercayaan Kafir Kafir Mesopotamia Nah Mesopotamia Itu Dimana Mesopotamia Itu Di Wilayahnya Kerajaan Babylonia Dan Juga Asyur Jadi Sekitar Iran Dan Irak Sana Apakah Memang Penyembahan Setan Mulai Dari Sana Saya Kira Alkitab Tidak Mengatakan Dari Sana Tapi Alkitab Hanya Mengatakan Bahwa Itu Sudah Ada Sehingga Karena Sejarah Alkitab Ini Dimulai Dari Mesopotamia Sana Wilayah Babylonia Sana Dan Makanya Yang tercatat Dalam Alkitab Adalah Kisah Kisah Awal Dimana Abraham Keluar Dari Bangsa Kafir Dimana Bangsa Penyebab Berhala Di Wilayah Babel Jadi Jelas Di Babel Ada Tapi Apakah Itu Yang Pertama Saya Tidak Tau Sembilan Namasku Abraham Suara Kupang Kawan Kita Masih Di Sesi Tanya Jawab Revival Voice Selamat Malam Buat Anita Ini Shalom Bapak Pendeta Mau Bertanya Apa Perbedaan Bethlehem Dengan Efrata Dan Apa Persamaannya Terima Kasih Efrata Lebih Menunjuk Kepada Padang Padang Tempat Para Gembala Itu Menggembalakan Kambing Domba Pada Waktu Palestiwa Natal Sedangkan Bethlehem Itu Kampungnya Kampungnya Beth Itu artinya Rumah Dan Lehem Itu artinya Roti Jadi Bethlehem Itu artinya Rumah Roti Sedangkan Efrata Itu adalah Padang Padang Yang ada Di sekitar Atau Di dekat Dengan Kampung Bethlehem Itu Jadi Ya Memang Lokasinya Beda Tetapi Berdekatan Selanjutnya Ada Yesti Yang Bertanya Soal Kata Yesus Itu Anak Daud Karena Ada yang Bertanya Kepada Dirinya Bahwa Padahal Yesus Itu Disebut Anak Daud Bukan Anak Yusuf Padahal Yesus Itu Anak Yusuf Anak Disitu Kan Tidak Selamanya Harus Berarti Anak Biologis Ya Tapi Anak Juga Bisa Berarti Turunan Jadi Yesus Anak Daud Artinya Yesus Keturunan Daud Jadi Bukan Berarti Harus Persis Satu Generasi Di Atas Kalau Dilihat Secara Silsilah Maka Dari Atas Sana Memang Akhirnya Ada Daud Nah Kepada Daud Dijanjikan Ada Satu Keturunan Yang Akan Memerintah Selama Lamanya Ya Di Atas Tahta Daud Nah Itu Sebenarnya Adalah Janji Mesias Janji Mesianik Berarti Bahwa Akan Ada Keturunan Daud Yang Akan Menduduki Tahta Israel Selama Lamanya Dan Itu Menunjuk Pada Raja Mesias Sehingga Mesias Itu Dikenal Dengan Sebutan Anak Daud Ya Anak Daud Karena Itulah Maka Mereka Yesus Anak Daud Kasihan Allah Amin Jadi Disebut Anak Daud Bukan Berarti Anak Daud Langsung Satu Generasi Setibawa Daud Bukan Keturunan Daud Itu Maksudnya Benita Baik Selanjutnya Ini Bawa Benita Mau Penjelasan Karena Beberapa Hari Lalu Tantanya Ini Sakit Sampai Mohon maaf Keluar Muta Darah Dan Setelah Pergi Berdoa Ke Hamba Tuhan Hamba Tuhan Mengatakan Kalau Ada Beban Dari Milik Boyang Yang Belum Kasih Masuk Adat Jadi Harus Masuk Adat Dulu Supaya Sembuh Kalau Tidak Pasti Mati Ini Bagaimana Hamba Tuhan Model Begini Kalau Saya Lebih Condong Mengatakan Itu Dukun Yang Berkedok Nah Kalau Sudah Mengatakan Bahwa Itu Dosa Nenemu Yang Ditambah Harus Masuk Adat Segala Macam Ajaran Kita Suci Bagian Mana Yang Mengajarkan Demikian Jadi Menurut Saya Ini Inilah Kelemahan Banyak Kita Sedikit Sedikit Sakit Apapun Kita Selalu Mencari Ini Hamba Tuhan Hamba Tuhan Ini Yang Berlaku Seperti Dukun Rohani Jadi Doa Tentu Perlu Doa Tentu Perlu Tetapi Menurut Saya Kalau Memang Ini Sakit Langkah Yang Pertama Langkah Medis Ditentu Saja Doa Sudah Mendahului Tapi Setelah Doa Itu Kita Harus Mencari Langkah Medis Ada Banyak Orang Mati Gara Tidak Mau Pergi Kedokter Tapi Hanya Bergantung Kepada Tim Doa Ini Atau Orang Orang Yang Dikenal Sebagai Hamba Tuhan Yang Tukang Doa Ini Belum Lagi Penglihatannya Ini Gara Gara Orang Bikin Dan Sebagainya Akibatnya Itu Sakit Medis Akhirnya Terlambat Ke rumah Sakit Mati Saya Pernah Kubur Orang Gara Gara Begitu Jadi Menurut Saya Kalau Sudah Tambah Ini Harus Ada Ritual Adat Yang Perlu Dilakukan Menurut Saya Dukur Yang Berkidok Jadi Menurut Saya Harus Jangan Percaya Mereka Seperti Doakan Saja Lalu Bawa ke rumah sakit Untuk diperiksa Apa sakit Sesungguhnya Baik Selanjutnya Selamat malam Bapak Pendeta Apa benar Allah menciptakan Segala sesuatu Yang ada di dunia Termasuk Kejahatan Allah menciptakan Segala sesuatu Di dunia Kalau Omong kejahatan Itu Bukan Bicara Soal Sesuatu Yang Bendawi Itu Sesuatu Yang Abstrak Kalau Dikatakan Allah Ketika Alkitab Mengatakan Allah Menciptakan Segala Sesuatu Maka Memang Segala Sesuatu Yang Kelihatan Yang Tidak Kelihatan Diciptakan Oleh Allah Nah Sekarang Bagaimana Kejahatan Itu bisa Ada Kalau Segala Sesuatu Bersumber Dari Allah Beda Kalau Diciptakan Dan Bersumber Dari Itu Berbeda Kalau Diciptakan Mungkin Lebih Kepada Masalah Penciptaan Dunia Material Ini Tapi Kalau Dikatakan Tuhan Sumber Segala Sesuatu Ya Tuhan Memang Sumber Segala Sesuatu Nah Apakah Kejahatan Juga Bersumber Dari Tuhan Kalau Memang Tuhan Sumber Segala Sesuatu Bagaimana Dengan Kejahatan Memang Kejahatan Tidak Mungkin Terjadi Kalau Tidak Diizinkan Oleh Tuhan Atau Bahkan Ditetapkan Oleh Tuhan Tapi Pada Waktu Kejahatan Itu Terjadi Bukan Tuhan Yang Menggerakkan Orang Melakukan Kejahatan Tapi Orang Itu Dengan Kemauannya Sendiri Melakukan Kejahatan Tuhan Menetapkan Misalnya Pada Waktu Penyaliban Yesus Penyaliban Yesus Itu Ditetapkan Oleh Tuhan Bahwa Yesus Harus Diselipkan Tapi Dalam Pelaksanaan Dalam Sejarah Ada Orang Yang Membunuh Yesus Berarti Pembunuhan Terjadi Sebuah Kejahatan Sebuah Kejahatan Jadi Memang Ada Dalam Ketetapan Tuhan Tetapi Eksekusinya Itu Tidak Membuang Kebebasan Manusia Sehingga Seolah-olah Manusia Hanya Robot Yang Seluruh Berasal Dari Tuhan Tanpa Kebebasan Manusia Sehingga Lalu pada Akhirnya Kesalahan Dilemparkan Kepada Tuhan Tidak Bisa Memang Anak Manusia Harus Pergi Seperti Yang Telah Ditetapkan Itu Pengkhianatan Mesti Ada Itu Ketetapan Dari Tuhan Itu Penyesatan Kejahatannya Memang Penyesatan Harus Ada Tapi Celakalah Orang Yang Menyesatkan Jadi Berarti Memang Penyesatan Atau Kejahatan Pun Ada Dalam Ketetapan Tuhan Tapi Dalam Eksekusinya Eksekusinya Atau Pelaksanaannya Itu Tetap Melibatkan Oknum-oknum Yang Berbuat Jahat Dalam hal ini Misalnya Setan Manusia Dan Selanjutnya Selanjutnya Selamat Malam Bapak Pendita Apakah Pacaran Beda Denominasi Itu Salah Terima kasih Ada Salahnya Yang Salah Itu Beda Kepercayaan Beda Iman 2 Korintus 6 Ayat 14 Jangan Kami Merupakan Pasangan Yang Tidak Seimbang Antara Orang Yang Percaya Dan Tidak Percaya Kalau Hanya Denominasi Cek Apakah Dia Sungguh Sungguh Beriman Atau Tidak Kalau Dia Sungguh Beriman Memang Perbedaan Antara Denominasi Itu Memang Ada Tetapi Itu Tidak Salah Yang Harus Dilakukan Adalah Karena Beda Denominasi Pasti Beda Ajaran Maka Ini Perlu Dikomunikasikan Untuk Saling Memahami Nah Kalau Beda Ajarannya Satu Sesat Satu Tidak Ini Jadi Masalah Memang Itu Mestinya Salah Kalau Kita Menikah Dengan Orang Yang Berpaham Sesat Misalnya Satu Percaya Yesus Tuhan Satu Tidak Ya Karena Memang Ada Sekte Kristen Juga Yang Tidak Percaya Yesus Tuhan Atau Allah Misalnya Saksi Yehova Nah Itu Memang Jadi Masalah Kalau Misalnya Dengan Saksi Yehova Sebaiknya Tak Usah Karena Menurut Saya Sekalipun Dikategorikan Kristen Tapi Sebenarnya Itu Boleh Dikatakan Sama Sekali Tidak Seiman Tapi Kalau Hanya Gereja Protestan Dan Gereja Pentakosta Sudara Harus Komunikasikan Karena Jelas Jadi Problem Misalnya Yang Satu Maunya Baptis Selam Yang Satu Mau Baptis Bercik Nanti Kira-kira Anak-anaknya Gimana Satu Maunya Baptisan Dewasa Karena Gereja Pentakosta Menolak Baptisan Anak Tapi Gereja Protestan Menerima Baptisan Anak Waktu Anak Sudara Itu Sudara Mau Dibaptis Ya Tapi Suami Sudara Yang Rumah Setangga Sendiri Jadi Perbedaan Perbedaan Doktrina Harus Dipercakapkan Terlebih dahulu Untuk Saling Memahami Pemahaman Yang Benar Tapi Kalau Dasarnya Atau Basicnya Sudah Sama-sama Percaya Kepada Kristus Maka Menurut saya Juga Tidak Masalah Bukan Dosa Kalau Kawin Atau Menikah Hanya Tinggal Komunikasi Supaya Tidak Terjadi Bentrokan Pelajaran Baik Selanjutnya Ada Dari Facebook Niyunike Insya Allah Bapak Penita Ini Pernah Temannya Bertanya Kalau Orang Yang Telah Meninggal Itu Kemana Kalau Seandainya Sudah Di Neraka Atau Di Surga Terus Bagaimana Dengan Yang Di Neraka Sudah Dibakar Sangat Lama Dan Dia Menjawab Semua Orang Yang Telah Meninggal Belum Ditempatkan Di Neraka Atau Di Surga Karena Menanti Tuhan Yesus Datang Kembali Jawaban Yang Diberikannya Ini Untuk Temannya Ini Benar Atau Salah Jawaban Sudah Itu Salah Yang Benar Yang Alkitab Ajarkan Adalah Bahwa Orang Yang Mati Itu Dia Langsung Pergi Ke Surga Atau Langsung Pergi Ke Neraka Dan Itu Dibuktikan Oleh Banyak Bagian Kitab Suci Paulus Misalnya Paulus Begitu Yakin Bahwa Ketika Dia Mati Dia Akan Langsung Ke Surga Misalnya Dalam 2 Koritus 5 1 Karena Kami Tahu Jika Tempat Kediaman Kita Di Bum Yang Dibongkar Maksudnya Mati Allah Telah Menyediakan Satu Tempat Kediaman Di Surga Bagi Kita Waktu Kita Mati Allah Menyediakan Tempat Di Surga We Have A Building From God Ya Kata New International Version Dan Dari Sisi Bahasa Yunaninya Pake Kata E-comment Artinya Begitu Kita Beralih Dari Dunia Langsung Dapat Terumah Di Surga Berarti Begitu Mati Langsung Surga Juga Paulus Dalam 2 Koritus 5 8 Terlebih Suka Kami Beralih Dari Tubuh Ini Untuk Menetap Pada Tuhan Jadi Ketika Beralih Dari Tubuh Ini Menetap Pada Tuhan To Be At Home With The Lord Menurut New American Standard Bible Atau Di dalam Versi NIV At Home With The Lord Terjemahan Literalnya To Come Home To The Lord Kembali Ke Rumah Kepada Tuhan Jadi Berarti Paulus Yakin Begitu Mati Dia Langsung Pergi Filipi 1 Ayat 23 Aku Didesak Dari Dua Pihak Paulus bilang Aku Didesak Dari Dua Pihak Ini Pilihannya Mau Hidup Atau Mau Mati Nah Nanti Dia Bila Kalau Mati Keuntungan Tapi Dia Bila Aku Didesak Dari Dua Pihak Aku Ingin Pergi Artinya Mati Aku Ingin Pergi Bersama Sama Dengan Kristus Itu Memang Jauh Lebih Baik Aku Hendak Pergi Artinya Mati Diam Bersama Sama Dengan Kristus Jadi Paulus Yakin Bahwa Kalau Dia Mati Dia Pasti Dia Ada Di Pangkuan Abraham Harusnya Belukan Abraham Abraham Di Surga Ya Maka Si Lasarus Juga Di Surga Sedangkan Orang Kaya Menderita Sensalah Di Alam Bahasa Yunaninya Alah Hadis Dan Dia Berkata Aku Suruh Lasarus Bawa Air Aku Menderita Kesakitan Dalam Nyala Api Ini Dan Nyala Api Itu Dimana Itu Pasti Neraka Jadi Sementara Lasarus Jadi Surga Orang Kayanya Itu Sudah Di Neraka Itu Belum Akhir Jaman Tau Dari Mana Belum Akhir Jaman Ya Karena Lima Saudara Dari Orang Kaya Itu Kan Masih Ada Di Dunia Juga Kalau Kita Melihat Di Dalam Ajaran Bagian Bagian Alkitab Yang Lain Misalnya Yesus Berkata Yesus Waktu Mati Dia Bapak Kedalam Tangan Muku Serahkan Roku Berarti Yesus Ini Roh Diserahkan Kepada Penjahat Disampingnya Hari Ini Juga Engkau Bersama Dengan Aku Di Firdaus Firdaus Itu Bahasa Yenanginya Paradisos Menurunkan Kata Basikis Paradise Yang Artinya Adalah Surga Berarti Yesus Dan Penjahat Itu Ada Di Surga Stefanus Pada Waktu Dirajam Batu Mau Mati Dia Berdoa Ya Tuhan Yesus Terimalah Roku Ya Berarti Tuhan Yesus Terimalah Roku Tuhan Juga Nanti Kalau Sudara Membaca Di Yudas Surat Yudas Itu Dikatakan Bahwa Orang-orang Di Sodom Dan Gomorrah Sudah Menderita Siksaan Api Nekal Jadi Ajaran Alkitab Sebenarnya Orang Mati Langsung Surga Langsung Neraka Jiwanya Tubuhnya Belum Tubuhnya Masih Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Baru Dibangkitkan Aku Percaya Kebangkitan Tubuh Itu Pengakuan Iman Rasul Kita Jadi Kalau Ditanya Kalau Orang Sudah Mati Sudah Masuk Neraka Dia Dibakar Sangat Lama Ya Sangat Lama Akibatnya Kalau Tidak Mau Percaya Yesus Tiap Saat Bisa Mati Maka Masuk Neraka Karena Itu Jangan Pernah Tunda Iman Dan Kepercayaan Sudara Segeralah Percaya Kepada Kristus Supaya Apabila Sudara Mati Sudara Tidak Akan Pergi Neraka Jadi Mestinya Kalau Ada Orang Tanya Sudara Begitu Sudara Memang Jawab Salah Tapi Seharusnya Itu Penting Sudara Seharusnya Menjawab Dengan Benar Matilah Iya Betul Kalau Ditanya Kalau Orang Mati Langsung Neraka Ya Karena Itulah Sudara Mesti Percaya Yesus Jadi Mesti Balik Untuk Menjiri Dia Supaya Dia harus Sungguh Percaya Yesus Supaya Mati Kapan Pertanya Ke Surga Selanjutnya Selamat malam Bapak Pendeta Apa Benar Yesus Itu Keturunan Daud Dan Apakah Ibunya Juga Keturunan Daud Ya Tapi Ini Mungkin Butuh Penjelasan Yang Lebih Detail Kalau Kita Mau Urut Kembali Ke Sejarah Karena Kalau Tidak Keturunan Daud Itu Menjadi Salah Karena Mesias Memang Harus Muncul Dari Turunan Daud Jadi Memang Kalau Kita Melihat Ada Dua Silcila Dari Alkitab Di Injil Matius Dan Lukas Kalau Dilihat Silcilanya Itu Beda Ada Pendapat Bahwa Matius Menulis Silcilanya Dari Sisi Yusuf Sedangkan Lukas Dari Sisi Maria Tapi Itu Butuh Waktu Untuk Menjelaskan Urut Oke Ini Masih Menyambung Soal Kalau Meninggal Kalau Mati Langsung Naik Kesurga Atau Ke Neraka Ini Berarti Pertanyaannya Berarti Tidak ada Penghakiman Lagi Atau Bagaimana Bapak Berita Ada Jadi Ada Dua Macam Penghakiman Penghakiman Pertama Disebut Penghakiman Individual Itu Di Ibrani 9 Ayat 27 Itu Terjadi Pada Saat Mati Dan Itu Individual Hanya Yang Mati Dalam Tuhan Dan Tadi Saya Sudah Singgung Itu Hanya Berlaku Bagi Jiwa Atau Ruh Tubuh Beluh Nah Nanti Akan Pada Waktu Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Ada Yang Namanya Penghakiman Masal Pada Penghakiman Masal Atau Penghakiman Akhir Penghakiman Akhir Itu Maka Pada Saat Itu Akan Terlebih Dahulu Ada Kebangkitan Orang Mati Karena Pada Waktu Yesus Datang Di Awan Awan Lalu Terjadilah Kebangkitan Orang Mati Lalu Akan Ada Penghakiman Masal Nah Penghakiman Masal Itu Tidak Akan Berubah Hasilnya Kalau Penghakiman Individual Orangnya Sudah Di Neraka Tidak Bisa Di Penghakiman Akhir Tau Tau Dia Pindah Surga Atau Sebaliknya Sudah Di Surga Tau Tau Pindah Neraka Tidak Bisa Tapi Pada Penghakiman Akhir Itu Kan Tubuh Dibangkitkan Nanti Masukkan Bersama Sama Dengan Tubuh Kalau Jiwa Sudah Di Surga Tubuhnya Dibasukkan Bersama Sama Jiwanya Ke Surga Kalau Jiwanya Sudah Di Neraka Tubuhnya Di Ikutkan Ke Neraka Tetapi Juga Pada Penghakiman Terakhir Itu Adalah Penghakiman Di Hadapan Seluruh Manusia Secara Masal Kalau Yang Pertama Tadi Individual Lalu Berikut Adalah Bahwa Akan Ada Pemberian Upah Bagi Orang Yang Percaya Ingat Bahwa Masuk Surga Masuk Neraka Itu Juga Ada Tingkatan Tingkatannya Jadi Dihakimi Dan Juga Masuk Surga Juga Ada Tingkatannya Itu Berdasarkan Apa Yang Kita Buat Di Dunia Ini Upah Kerja Kita Perbuatan Baik Kita Pelayanan Kita Makanya Sudara Baca Di Matius Pasal 25 Pada Waktu Yesus Datang Dia Memisahkan Manusia Kambing Dan Domba Lalu Dia Bilang Kepada Yang Percaya Itu Waktu Aku Lapar Engkau Beri Aku Memakan Waktu Aku Haus Engkau Beri Aku Minum Waktu Aku Terpenjara Engkau Mengunjungi Aku Lalu Orang Benar Itu Tanya Kapan Engkau Lapar Yesus Bilang Semua Yang Kau Berikan Bagi Orang Orang Miskin Itu Kalian Berbuat Bagi Aku Berarti Marilah Terimalah Kerajaan Yang Disediakan Bagi Berarti Ada Melibatkan Unsur Penderian Upah Di Dalamnya Demikian Juga Nanti Bagi Orang Tidak Percaya Itu Juga Masuk Neraka Itu Kalau Orang Dosanya Banyak Itu Tidak Bisa Dihukum Sama Rata Dengan Orang Yang Dosa Sedikit Itu Harus Berbeda Jadi Itu Mungkin Semuanya Diperhitungkan Pada Pengadilan Akhir Jaman Baik Bapak Pendeta Selanjutnya Ini Seorang Yang Bertanya Bahwa Ada Seseorang Yang Punya Keyakinan Berbeda Dengan Kita Tapi Dia Percaya Kepada Tuhan Yesus Namun Ia Masih Tetap Pada Keyakinannya Itu Sendiri Apakah Dia Disebut Anak Tuhan Atau Orang Percaya Kalau Dia Masih Agama Lain Lalu Bila Percaya Yesus Yang Bagaimana Ya Ingat Bahwa Percaya Yesus Itu Anda Tidak Bisa Percaya Yesus Kalau Sungguh Sungguh Percaya Yesus Kalau Anda Masih Mempercaya Yang Lain Mengapa Saudara Perlu Mobil Bawa Mobil Itu Perlu Ban Serep Ya Karena Ban Yang Dipakai Sekarang Ini Kan Bisa Bocor Ya Kan Nah Tapi Kalau Saudara Yakin Sungguh Sungguh Ban Ini Tidak Bisa Bocor Ya Jangan Bawa Ban Serep Kalau Masih Ada Serep Artinya Belum Sungguh Percaya Yang Ini Nah Kalau Orang Percaya Yesus Maka Dia Harus Lepaskan Segala Sesuatu Untuk Mengikut Yesus Ya Barang Siapa Mengasih Ayahnya Mengasih Ibunya Mengasih Anaknya Laki-laki Anaknya Perempuan Atau Apapun Bahkan Nyawanya Sendiri Dia Tidak Layak Balik Kenapa Orang Itu Mau Percaya Yesus Tapi Tidak Mau Melepaskan Agamanya Ya Nah Maka Orang Tidak Bisa Percaya Yesus Kecuali Dia Hanya Percaya Yesus Jadi Saya Meragukan Iban Orang-orang Seperti Itu William Barclay Mengatakan Bahwa Orang Mungkin Untuk Sementara Waktu Bisa Sementara Waktu Bisa Tetapi Kalau Dia Terus Sampai Mati Ini Kemungkinannya Sangat Besar Bahwa Dia Bukan Orang Percaya Bahkan Saya Yakin Dia Bukan Orang Percaya Sungguh Nah William Bagri Mengatakan Bahwa Kalau Imannya Kalau Orang Percaya Yesus Tapi Mau Bersembunyi Beriman Percaya Bersembunyi Nanti Hanya Ada Dua Kemungkinan Imannya Akan Menghancurkan Persembunyian Atau Persembunyian Akan Menghancurkan Imannya Sampai Kalau Orang Itu Mati Tetap Bersembunyi Dalam Kepercaya Karena Takut Atau Karena Banyak Pertimbangan Saya Yakin Dia Bukan Orang Percaya Sungguh Pertanyaan Terakhir Kita Dalam Edisi Revival Voices Sudah Nyejawab Hari Ini Terima Kasih Kalau Sudah Dengar Program Ini Dan Setiap Pertanyaan Yang Mungkin Belum Sempat Kirinkan Minggu Depan Kita Masih Kembali Lagi Dalam Jam Yang Sama Dalam Revival Voices Kirinkan Pertanyaan Kawan Dan Langsung Akan Jawab Bapak Pedita Langsung Berdoa Untuk Menutup Jumpa Kita Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Untuk Kesempatan Dimana Kami Bisa Belajar Firman Tuhan Lewat Program Revival Voice Biarlah Program Ini Boleh Memberkati Dan Mencerahkan Pikiran Kami Berdasarkan Firman Tuhan Apa Yang Kau Sampaikan Masih Jauh Dari Kekurangan Tuhan Kiranya Menyempurnah Di Dalam Pikiran Dan Hati Dari Setiap Pendidak Terima Kasih Tuhan Memberkati Radio Ini Juga Supaya Menjadi Alat Dalam Tangan Tuhan Untuk Menyebarkan Kebenaran Firman Dan Terutama Injil Terima Kasih Tuhan Kemulian Hormat Hanya Bagi Engkau Saja Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin